Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai alternatif selain Shopee yang bisa kita lakukan untuk dapet komisi Karena kebetulan aku ngerasa agak kecewa dengan komisi-komisi Shopee untuk bulan ini ya Karena banyak banget komisinya yang super anjlok alias dapet komisinya itu paling cuman 71 perak, 20 perak Karena memang ada penurunan di komisi ekstra Aku pernah info ya bahwa Shopee itu sekarang ada perubahan di komisi ekstra Jadi kalau kita sharing tapi orang lainnya tuh CO misalkan produk yang lain Itu kita gak kebagian lagi komisi ekstra guys Jadi bener-bener to dari komisi biasa aja Aku pengen liatin ya beberapa komisi aku yang menurut aku tuh ya ampun komisi kok segini banget gitu ya kan Daripada buang-buang waktu Jadi aku cobain alternatif lain contohnya Tokopedia Affiliate nanti aku bakalan share gimana caranya Kita masuk dulu ke Shopee ya Ke Shopee Affiliate Program Nah oke jadi ini aku langsung masukin aja performa dari penghasilan ya Maksudnya tuh kayak yang CO di si Shopee ini Kalian bisa lihat Telang Koka ini aku cuman dapet 47 perak Kemudian ini ada Liquid Detergen Aku cuman dapet 71 perak aja Kemudian CO Debit Spot cuman dapet 280 Ya jadi tuh bener-bener murni kayak semacam gak ada komisi ekstranya sama sekali Dan kadang aku misalnya share link link A misalkan Kebanyakan yang CO di performa aku tuh orang-orang yang memang COnya misalnya produk lain gitu Atau beli produk yang lain Kadang kalaupun misalkan kalau dulu ya Dulu itu karena yang CO produk lain pun masih dapet komisi ekstra Itu kita masih dapet lumayan lah ya Untuk komisi yang didapet perbulan Tapi karena sekarang udah ada perubahan terbaru mengenai komisi ekstra Jadi kita cuman dapet pure komisinya kayak gini Kita lihat detailnya Nah jadi kita itu gak dapet lagi komisi ekstra Alias cuman komisi Shopee-nya aja Tok komisi Shopee Gak ada komisi ekstra Kalau komisi ekstra kan kadang dapet 2000 Atau misalkan 3000 ya kan Tapi kalau yang gak ada komisi ekstra Kalian bisa lihat bener-bener perak dong Nih bener-bener kayak cuman 71 perak Gak nyampe 100 perak loh bayangin aja Daripada kayak gitu Aku lebih memilih cari cadangan alternatif Selain Shopee Affiliate Nah untuk alternatifnya sendiri Itu adalah Tokopedia Affiliate Lazada Affiliate juga sebenernya sih ada Cuman karena kebetulan aku udah daftarnya Di Tokopedia Affiliate Jadi kita bakalan kasih tutor Tokopedia Affiliate Buat kalian pun sama sih Tapi kalau misalkan Shopee-nya tuh misalkan udah lumayan oke Kemudian bisa bertahan Kalau menurut aku sih lanjutin aja Cuman kalau misalkan pengen yang ada Apa namanya Ada sampingan yang lainnya gitu Selain Shopee Boleh buka Tokopedia Affiliate juga Ya Jadi ini aku bakalan buka Untuk Tokopedia Affiliate Daftar Affiliate-nya sama Tinggal di klik aja Daftar Affiliate Nah kemudian biasanya itu nanti munculnya seperti ini Bagi inspirasi Rai Komisi dengan Tokopedia Pokoknya ini halaman awal Untuk Affiliate biasa Ada yang untuk seller juga Kalian bisa pilih Diklik aja daftar Tokped Nah karena aku kebetulan udah kasih tutornya di video Yang sebelumnya silahkan di cek aja Ya Itu udah detail dari mulai isi form Kemudian Sampai dengan kirim form ke Tokped Nah aku bakalan jelasin dulu Komisinya berapa sih Keuntungan yang bakalan kalian dapet Kalau misalkan Kalian bergabung di Tokopedia Affiliate Untuk komisi Range-nya gak terlalu jauh sih Dengan Shopee Waktu dulu ya Waktu awal-awal Shopee ada Kalau sekarang kan udah jelas jauh banget gitu Perbedaan komisinya Nah komisinya itu Kita bisa dapet sampai 30% Tapi itu komisi tertinggi Ya Jadi gak yang pure dapet 30% Sebenernya sama di 10% Untuk semua produk Atau yang sesuai kategori oleh Tokped Komisinya itu Kalian bakalan dapet maksimalnya di 20 ribu aja Untuk barang yang terjual Nah si Tokped juga sekarang Ngasih komisi ekstra Kalau dulu gak ada komisi ekstra Karena aku dulu juga gak ada komisi ekstra Dari si Tokped Sekarang Tokped udah ngasih komisi ekstra juga Jadi kalian bisa dapet 5% komisi ekstra Dari 1 produk Nah jadi totalnya itu Kamu bakalan dapet 10 Tambah 5% Jadi 15% Total komisi afiliat Yang bakalan kalian dapet di Toko Nah langkah mudah dapet komisi ekstra Jadi sama juga Untuk halaman-halaman afiliatnya itu Ada mirip Shopee juga Jadi kayak halaman-halaman khusus produk Yang memang dia punya komisi ekstra Kita tinggal geser aja Nah contoh ini adalah produk-produk yang ada komisi ekstranya Itu ada tulisannya Nih kalian bisa lihat ya Komisi ekstra Kemudian kalau yang gak ada berarti yang polos Nih berarti yang bener-bener toh gak ada tulisan nih Komisi ekstra kan ada warna hijau Kalau yang gak ada berarti memang tidak ada komisi ekstranya Seperti itu ya Ini adalah beberapa komisi yang didapat Jadi misalnya nih ada komisi ekstranya 5% Kemudian ada komisi Tokpatnya misalnya range-nya 10-20% Nah jadi kalian bakalan tetap dapat komisi ekstranya yang tinggi Karena kan memang dia gak ada maksimalnya kalau komisi ekstra Seperti itu ya Dan untuk seller juga kamu tetap bisa dapat ya Silahkan daftannya berarti affiliate seller Itu khusus untuk para seller-seller Terus kalau misalkan kamu pengen lihat Bener gak sih kalau Tokpat itu Ada komisi kunjungan Nih aku udah sempat baca ya Untuk beberapa Apa namanya Kriteria Atau Ketentuan komisi Gitu Tunggu kita scroll dulu Karena Nah jadi Di Tokopedia affiliate itu Ada ketentuan komisi kunjungan Jadi kayak Cuman berkunjung doang Tapi bisa dapat komisi Tapi untuk Produk-produk tertentu Jadi gak semua produk Itu kamu bakalan Dapat kunjungan Jadi pokoknya Untuk produk-produk tertentu aja Dan si suppliernya pun Memberikan komisi Kalau misalkan kalian Berkunjung ke produk tersebut Dan disini juga ada kriteria-kriterianya nih Bahwa komisi kunjungan Dihitung sebagai kunjungan Terperifikasi Dengan ketentuan Jadi walaupun Misalkan Kalau dulu memang ada Ada Per Dapat ya Misalnya berapa perak gitu Kalau sekarang ini Ada ketentuan komisi kunjungannya Jadi kalau misalkan Si Tokpat bilang Oh ini lolos nih Kunjungan Oke gitu Berarti kamu bakalan Dapat komisi perkunjungan Tapi kalau misalkan Syarat dan ketentuannya Misalnya Oh ini terdeteksinya Menggunakan bot Atau misalkan terdeteksi Kecurangan Itu bakalan Nggak bakalan dapet Maksudnya Nggak akan Dia nggak akan ada komisinya Seperti itu Seperti itu ya guys Untuk si Tokpat Gimana sih Kalau misalkan Mau share produk Dari Si Tokpat Kalau share produknya Gampang sih Nih Masuk aja ke halaman Kemudian Disini ada tanda Bagikan Kamu klik aja Nah disini ada Salin link Jadi di klik aja Salin link Nah berarti link Berhasil disalin Kamu tinggal share aja Produk apa yang pengen Kalian share Ke seluruh sosmed Yang penting Poin sharingnya Seperti itu Harus salin tautan ya Jangan sampai Misalnya langsung share Ke whatsapp Atau misalkan langsung share Ke instagram Atau ke telegram Dan lain-lain Pokoknya kita ikutin aja Alurnya bahwa Salin linknya itu Harus dari sini Ke salin link Nah selamat mencoba Buat kalian yang pengen Menemukan komisi baru Di Tokopedia Karena aku pun sama Ketika Komisi Shopee Udah mulai jauh banget Drastis Dari awal Dapet komisi Sampai ada peraturan Terbaru nih Untuk komisi ekstra Itu kayaknya Kita harus mulai Cari-cari peluang yang lain Ya Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga membantu Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye